Intro Temu lagi di Hot Room Pak Boyamin Tadi Ibu Rika dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa Syarat bebas bersara itu kalau telah menjalani 2 per 3 Dari ponis terakhir pengadilan dikurangi remisi Contoh, jaksa yang cantik Pinangki kan diponis 4 tahun Dikurangi dulu remisi-remisi tujuan balasan khusus, remisi keagaman Baru dihitunglah 2 per 3 dari sisanya Itu perhitungan yang benar atau salah menurut undang-undang? Justru itulah Salah atau tidak? Salah Salah Jadi menurut kamu di jempat masyarakat salah? Cara menghitung itu sudah Salah atau tidak? Salah Oke, kenapa salah? Undang-undangnya mengatakan tadi juga disebut 2 per 3 dari hukuman 2 per 3 dari hukuman? Hukuman itu Artinya hukuman ponis pengadilan? Iya dong Oke, pintar kita sama-sama ya Oke, itu lah Terus bagaimana? Terus kemudian itu harusnya 2 per 3 misalnya 6 tahun paling gampang 2 per 3-nya kan 4 tahun Iya Tapi karena dipotong remisi segala macem atau apapun di situ Jadi setahun, maka kemudian turunlah jadi seakan-akan dihitung hukumannya 5 tahun Contoh Rumus dari mana? Lo coba dulu, jaksa pinangki, kau hitung nggak? Coba hitung dulu jaksa pinangki 4 tahun 4 tahun? Kalau separohnya aja, itu kan 2 tahun 2 tahun 2 per 3 kan lebih dari separoh Dia udah menjalani hukuman berapa lama? Baru anggap aja hampir mendekati 2 tahun Sudah 2 tahun? Agustus sampai Agustus kan ini baru September, 2 tahun loh Artinya menurut Anda Jadi belum 2 per 3? Kalau dari hitungan undang-undang, dia belum waktunya bebas persyarat Belum, mestinya 2,5 atau 2,6 lah Iya Ya, kira-kira gitu lah Jadi menurut Anda, 23 terpidana korupsi yang baru dibebaskan itu cacat semua? Ya dari pemahaman hitungan Menurut Anda cacat atau tidak? Cacat Yes or no, cacat 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 Jadi harusnya masuk lagi Harusnya Ya kalau berdasarkan hitungan tadi masuk lagi Tapi kan saya berhati lembut Bang, nggak tegal lah Kenapa kau lembut? Tampangmu nggak lembut? Kenapa kau lembut? Ya, setidaknya saya akan apapun dimensi korban Barangkali ini nanti juga mereka bisa jadi tidak adil Dulu berlaku begini kok 2 per 3 itu dikurangi macam-macam Gitu kan, remisi segala macam Tiba-tiba dikembalikan ke aturan itu kan menjadi tidak adil Bisa jadi saya judicial review untuk memanai 2 per 3 itu Kalau minimalis Kalau mau mengajukan judicial review ke matemangku Ini kan dimensi korban saya ini Kenapa lama banget kamu bertindak? Ya, ini kan rame setelah ada undang-undang pemasyarakatan yang menjadi seperti itu Berarti undang-undangnya perlu KMK atau peraturan pelaksananya yang dijudicial review? Harus KMK Karena 2 per 3 itu dimanai minimalis bisa jadi dipotong remisi Kalau maksimalis tanpa pemotongan-pemotongan Oke, pertengahan saya yang terah ini agak sedikit sensitif Saraknya kan bisik-bisik dulu cukup surat keterangan kelakuan baik Dan itu adalah koruptor yang kaya-kaya Ya, kau mau pindah nggak jadi kepala lapas atau di permasyarakat? Karena benar nggak itu bakal menjadi tempat basah? Karena terpindahnya itu ada 200 ribu lebih Berkelakuan baik itu salah satunya tidak melanggar aturan Ya Salah satu melanggar aturan kalau pakai HP Nah, saya bisa membuktikan Dari banyak termasuk 23 itu Pakai HP Ada kok Bang, tapi jangan ditampilkan lah ini Ini siapa? Menghubungi saya Oh, ini termasuk yang sudah dibebaskan 23 Semuanya pakai HP? Iya Belum lagi air conditioning? Belum lagi ranjang? Ya, paling nggak ini yang paling utama itu kan di situ Kalau pelanggaran kan mestinya dicatat Semua melanggar Anda belum jawab pertanyaan saya Dengan adanya undang-undang baru ini Maka jabatan kepala lapas dan di cemper masyarakatan menjadi jabatan empuk Karena orang akan rela melobi dengan membayar apapun Ya, ini bukan duluhan ya Apakah itu bisa terjadi? Hanya demi Orang mau dong dibibaskan 2 tahun lagi penjara? Ya, cincai lah gitu loh Dimensi korban lagi Pernah saya ngajukan gugatan di pengadilan negeri Solo Atas asimilasi COVID-19 yang justru mereka keluar malah melakukan kejahatan lagi Waktu itu akhirnya damai karena mereka berjanji untuk lebih selektif lagi Tapi belakangan mestinya itu saya ajukan lagi gugatan itu Karena diduga malah ada transaksional Dan saya punya ada buktinya 2 orang lah Nilainya ada yang 10 juta, ada yang 20 juta Jadi artinya asimilasi COVID-19 aja itu diduga transaksi Nah kalau sekarang saya belum punya buktinya yang sekarang ini Hanya kopi aja sudah terjadi transaksi Apalagi para koruptor dan bandar narkoba Ya, saya belum punya buktinya itu aja bang Ya ini kemungkinan kita gak nuduh Pak Jamin Ginting Siap bang Ini berkiajilan gak sih undang-undang ini? Ya jadi begini bang Saya kalau ditanya ini ada kesalahan struktural bang Yang salah apa? Ya, begini Kalau dalam criminal justice system itu ada pra-adjudikasi, ada adjudikasi dan pasca-adjudikasi Jadi pasca-adjudikasi ini sebenarnya kedudukan dari Kementerian Hukum dan HAM ini tidak tepat Dia melakukan sebagai lapas di bawah dia Harusnya ini lapas di bawah kejaksaan atau di bawah mahkamah agung Oke, lepas dari situ dulu Ini apakah berkiajilan koruptor kakak pun berhak pembebasan bersyarat? Ya Cukup dengan surat keterangan kelakuan baik? Jadi begini bang Konteks extraordinary crime itu sengaja dibuat undang-undang sendiri, pengadilan sendiri Dan juga lembaga yang menangannya sendiri Karena itu diharapkan ada efek jerah kepada pelaku Dengan ini berarti bertentangan dengan kacip itu? Ya, tentu bertentangan Karena apa? Karena apa beda antara extraordinary crime Dengan maling ayam dan narkoba? Dengan maling ayam dan maling narkoba Itu kan sama saja Ngapain kita harus mengambilkan anggaran biaya Untuk membiayai KPK Membiayai BNN Dan membiayai lembaga pengadilan sendiri Yang ujung-ujungnya nanti Mempunyai hak yang sama Dengan tindak pidana yang seperti abang katakan tadi Jadi pemerkosa anak pun yang sekarang lagi rame Yang masuk di Hotman 911 Pemerkosa anak pun Kalau menjalani dua per tiga Dan dia baik-baik sama kepala lapas Dapat surat keterangan kelakuan baik Bebas bersyarat bisa? Ya, tadi sudah dikatakan sama sendiri Sama humas di seri lapas Itu gak ada perbedaan Asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang Asalkan kelakuan baik Dan kata Ibu Rika tadi Suka berkebun gitu Iya Di antaranya Di antaranya nanam bayam Nanam, apa lagi Ibu? Banyak, Bang Jadi sebenarnya Jadi kalau koruptor itu mau bebas Nanam bayam Apa lagi Ibu? Banyak kegiatan kemandirian kita Yang memang mungkin masyarakat belum tahu Mungkin, tadi abang bilang Mungkin itu hal yang kecil Tapi untuk perubahan perilaku Itu sangat penting, Bang Jadi kalau abang bilang Bawa koruptor Gampang banget Terus bekerja sama Kalapas Karena yang menilai ini Adalah wali pemasyarakatan Dan kita punya sistem Penilaian pembinaan narapidana Dan itu berlaku Tapi itu kan Apakah sistem penilaian narapidana udah efektif? Itu sistemnya tertutup, Bang Tertutup Bisa misik-misik? Ya Saya sudah menantang itu Sudah 2 tahun menantang Untuk tim penilai itu Independen dari luar Paling tidak akan demisi Tapi katanya untuk masukan-masukan Saya ingat persis Bu Rika itu Waktu anuasimilasi rame-rame COVID itu Bahwa ini untuk menentukan ini Belajar luar negeri itu Tim penilai itu ada tim luar Yang dimensinya bahkan mewakili korban sebenarnya Bisa keberatan di situ Nah selama ini Hanya mereka sendiri yang menentukan itu Bisa Orang menentukan sendiri Kayak tadi melanggar semua pakai handphone Di lakukan baik bagaimana? Secara substansi itu tidak akan terpenuhi sebenarnya Formil pun juga tidak terpenuhi Gimana Ibu Rika? Orang pakai handphone pelanggaran di mana-mana Itu termasuk lakukan baik? Sampaikan saja Bang Kalau memang itu sampaikan Betul itu akan menjadi informasi di pihak lapasnya Kenapa informasi? Itu kan bukan rahasia umum Bu Bahwa semua orang pakai handphone di lapas Tentunya kita menjatuhkan hukuman disiplin Untuk warga binat harus ada bukti kan Bang ya? Kalau tadi itu tadi Pak Boyamir menyampaikan Ada yang pakai handphone Kami terbuka Pak Silahkan sampai Jawab dulu jujur Bu Bukankah semua orang tahu Semua orang terpidari di penjara pakai handphone Iya deh Bu Yang benar aja Bu Tolong dulu jawab Bu Peraturannya tidak boleh Bang Kenyataannya? Kenyataannya? Saya tidak bisa bilang ada handphone di dalam Tapi kami terbuka Kalau memang ada laporan pasti akan ditindak Pasti akan ditindak Termasuk kalau ada petugas yang terlibat di dalamnya Pasti akan ditindak Bang Oh begitu? Gimana? Karena ini kan sistemnya tertutup Pak Jadi Bang Jadi dia subjektifitasnya terlalu tinggi Untuk memberikan berkelakuan baik tadi Dan itulah kemungkinan terjadi kolusi Jadi jangan sampai Itu digantungkan kepada subjektifitas kepala lapas Jadi ada dewan Saya setuju Yang bisa memberikan pertimbangan Apakah seseorang ini Layak untuk mendapatkan 2 per 3 dari masa tanya Aku teringat satu kasus Ada kepala lapas Menyediakan kamar Sopa Untuk bandar narkoba Ceweknya datang Dibiarkan 2 jam Entah ngapain di dalam Kita udah tau lah Kamar asmara Kamar asmara Itu terjadi dulu karena Kebetulan Kepala lapasnya itu Datang ke saya Meminta pengacara Kebetulan kami sama-sama Marga Hutapea Sayangnya satu kampung sama gue Bu Di Jakarta lagi Untuk saya kelakuannya agak beda Bu Jelas itu tidak dibenarkan Pak Salah ya Tidak dibenarkan Bang Tapi artinya itu jangan jadi penggambaran Seluruh 600, 525 lebih Lapas dan rutan di Indonesia Yang pasti itu kan sudah langsung ada sanksinya Pak Sudah ada yang dipecat Jadi memang ada saksi Jadi Jadi saya sekali lagi Jadi jangan tergantung kepada subjektifitas Daripada kepala lapas atau dirjen lapas Diberikan ada dewan yang mengawasi Kelayakan seseorang untuk mendapatkan remisi Karena kan remisi ini kan Setiap hari ada 17 Agustus Ada hari raya Itu terlalu banyak Jadi benar-benar ya Dapat remisi keagamaan Berapa bulan itu dapat remisi 17 Agustus Tiap tahun dapat Habis itu langsung 2 per 3 Langsung berdansa masa ikut di Bali Oke kita istirahat dulu Ketemu lagi sesudah yang berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih